Pedang tetesan air matujilit 10. Anak-anak pun tak akan menimbulkan rasa senang bagi yang memandangnya, sebaliknya hanya akan menimbulkan perasaan sedih dan penderitaan belaka. Aku merasa bersalah kepadamu, maka aku mati. Aku pantas mati dan aku pun harus mati. Anak-anak tidak semestinya mati, tapi aku pun terpaksa mengajak mereka menemani aku untuk mati. Aku tak ingin membiarkan mereka menjadi anak yang tak beribu, aku pun tak ingin membiarkan mereka setelah dewasa menjadi manusia macam Chio Teng Nei, sahabat karibmu itu. Chiuma adalah makinanku, sejak kecil aku pun menjadi dewasa karena menyusui darinya, selama ini dia selalu menganggap aku sebagai putrinya. Xiao Hun dan Xiao Hang ku anggap sebagai saudara angkatku sendiri. Setelah aku mati, mereka pun tak ingin hidup terus, maka kami semua mati bersama-sama. Aku tidak mengharapkan kau memaafkan aku, asal kau bisa hidup terus secara baik-baik, aku pun tahu, tanpa kami pun kau pasti masih bisa hidup terus secara baik-baik, udara amat dingin, dingin membekukan badan. Belum pernah Chio Teng Nei merasa kedinginan seperti ini. Kamar tidur itu ternyata menjadi kuburan masal, dan dia sendiri pun berada dalam kuburan ini. Seluruh tubuhnya, darahnya, seakan-akan ikut menjadi dingin membeku. Apa yang telah terjadi? Kapan peristiwa ini berlangsung? Mengapa Gowan mati sederet pertanyaan di utarakan Chio Teng Lei tanpa terasa? Kau tidak tahu seru Sumat Chow Kun. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu paling tidak mereka telah mati 4 hari lamanya, masa kau masih tidak tahu nada suara Sumat Chow Kun lebih dingin dari es, kau betul-betul sangat memperhatikan mereka, aku memang sepantasnya berterima kasih kepadamu. Kata-kata tersebut bagaikan sebatang jarum panjang yang dingin seperti es menghunjam dari batok kepala Chio Teng Nei, dan tembus hingga ke dasar kakinya. Sebenarnya ia mempunyai banyak alasan untuk memberi penjelasan kepadanya. Beberapa hari belakangan ini, segenap kekuatan dan pikirannya ditujukan untuk menghadapi Hiong Seetong, tempat ini pun termasuk dunianya Gowan dan anak-anak, jarang ada orang Toa Piao Kio yang berkunjung ke situ. Namun ia tidak memberi penjelasan. Persoalan seperti ini pada hakikatnya sukar dijelaskan, betapapun ia berusaha memberi penjelasan, hal ini sama sekali tak ada gunanya. Suma Chow Kun tidak memandang sekejap pun ke arahnya, dia sendiri pun tidak memperhatikan perubahan wajah dari Chio Teng Lei. Kau bertanya kepadaku mengapa Gowan bisa mati. Sebenarnya aku sendiri pun tidak mengerti, kata Suma Chow Kun, usianya belum tua, kesehatan badannya selama ini pun sangat baik, dia juga suka dengan anak-anak. Meskipun dia tidak terlalu setia kepadaku, namun selalu berusaha menunaikan tugas dan kewajiban sebagai istri, suaranya tenang dan tanpa emosi, seakan-akan sedang mengutarakan sesuatu yang biasa. Sebaliknya aku tak pernah mewujudkan tugas dan kewajibanku sebagai seorang suami, maka yang salah adalah aku, bukan dia, kau pun mengetahui tentang peristiwa itu aku tahu. Sudah lama mengetahuinya. Sebagai seorang suami belum tentu harus mengetahui paling akhir, aku pun tahu peristiwa tersebut dengan cepat akan terlalui. Dia masih bisa menjadi istriku yang baik, masih bisa merawat anak-anakku secara baik, setelah berhenti sejenak, sambungnya lagi dengan hambar. Aku toh sudah bertekad hendak mengikuti Keru dan maksudmu untuk menjadi seorang Nghyong yang luar biasa, maka aku wajib membayar segala pengorbanan, maka kau pun berlagak tidak tahu tanya Tseo Teng Lei. Benar. Sebab bila aku tahu maka aku pasti akan membunuhnya. Dalam satu keluarga seorang Nghyong, tidak diperkenankan sampai terjadinya peristiwa semacam ini, tentu saja aku harus menghabisi nyawanya, setelah berhenti sebentar, dia meneruskan, oleh sebab itu aku pun terpaksa berlagak tidak tahu, karena disinilah terletak rumah tanggaku, dalam keadaan yang bagaimanapun juga, aku tak bisa menghancurkan rumah tangga ini. Bukan saja aku berpura-pura tak tahu, bahkan aku pun harus berbuat sehingga dia mengira aku sama sekali tak tahu, dengan begitu rumah tangga ini baru bisa dijaga keutuhannya, Tseo Teng Lei segera menunjukkan perasaan kaget dan tercengang. Hingga kini dia baru tahu bahwa sebelum ini pada hakikatnya ia belum memahami sama sekali tentang Sumat Chow Kun. Dia belum pernah tahu kalau Sumat Chow Kun masih memiliki perangai seperti ini. Ternyata dia adalah seorang manusia berperasaan, menghadapi kejadian seperti ini pun masih bisa memikirkan kepentingan orang lain. Sesungguhnya tiada lelaki di dunia ini yang sanggup menahan diri bila menghadapi kejadian seperti ini, tapi aku sudah berpikir lebih mendalam. Andai kata kejadian tersebut telah berlalu, bila anak-anak telah dewasa, kita masih dapat bersikap seakan-akan suami istri yang berbahagia, hidup berdampingan sampai di akhir hari tua, mendadak ia membalikan tubuhnya menghadap Tseo Teng Lei. Lalu serunya lagi, andai kata bukan kau yang mendesaknya mati, kami pasti masih bisa hidup seperti ini. Aku memaksanya mati suara Tseo Teng Lei menjadi parau, kau anggap aku yang memaksanya mati. Bukan hanya dia dan kuik ceng yang mati karena kau desak, lambat laun aku pun bakal mati karena tekananmu, sebab selamanya kau menginginkan orang lain hidup menurut care dan peraturanmu. Setelah menatap Tseo Teng Lei tajam-tajam, ia berkata lebih jauh, oleh karena kau punya penyakit dalam hatimu, meski di luar kau bersikap angkuh dan tinggi hati, padahal dalam hati kecilmu tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap diri sendiri, maka kau menyuruh aku mewakilimu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kau lakukan sendiri, kau hendak menciptakan aku sebagai lambang dari seorang Nghyong, karena di hati kecilmu kau telah menganggap aku sebagai penggantimu, dengan tak segan. Segan kau akan memaksanya dan memojokannya sampai mati. Sebagai akhir kata, Sumacau Kun kembali menambahkan, inilah yang menjadi alasan dari kematian Gowan, karena kau merasa dia sudah mulai merintangimu, Tseo Teng Lei termenung, termenung sampai lama, lama sekali. Beberapa waktu kemudian ia baru bertanya, tadi kau memberitahukan kepadaku, bahwa kau sudah berpikir sangat lama, memikirkan banyak masalah, Apakah hal ini dikarenakan kau merasa bahwa sekarang sudah saatnya bagaimu untuk mengambil keputusan benar? Apakah kau sudah mempunyai keputusan sekarang benar? Kau telah memutuskan untuk berbuat bagaimana di kemudian hari? Bukan untuk di kemudian hari, tapi sekarang, kata Sumacau Kun, sekarang aku menyuruh kau pergi, selama hidup jangan bertemu lagi dengan diriku, Selama hidup tak usah mencampuri urusanku lagi, mendadak Tseo Teng Lei menjadi limbung, seolah-olah tak sanggup lagi untuk berdiri tegak, Seperti kepalanya dihantam orang dengan toya besar secara tiba-tiba. Terserah apa saja yang hendak kau bawa pergi, pokoknya kau harus pergi dari sini, Sumacau Kun menandaskan, Sebelum matahari termenam hari ini, kau harus sudah meninggalkan tiangan sejauh-jauhnya, tiba-tiba Tseo Teng Lei tertawa. Aku mengerti. Ucapan semacam ini bukan kau utarakan dengan kesungguhan hati, katanya lembut, kau hanya merasa batinmu tertekan, kau merasa kelelahan, Asal beristirahat sebentar saja maka kau akan melupakan semua perkataan tersebut, kali ini kau keliru besar, tukas Sumacau Kun sambil menatapnya dingin, kau masih ingat dengan apa yang barusan kita bicarakan? Bila ingin membunuh harus dikerjakan segera, jangan sampai kesempatan dibiarkan berlalu, dan begitu pula dengan kejadian sekarang, kelopak matut Tseo Teng Lei mulai berkerut kencang. Bagaimana kalau aku tak mau pergi, katanya sepatah demi sepatah, bila aku menolak untuk pergi, apakah kau akan membunuhku benar dengan ada yang sama sepatah demi sepatah? Sumacau Kun menjawab, bila kau menolak untuk angkat kaki, maka aku akan segera menghabisi nyawamu. Lambat laun pagi hari pun menjelang tiba, namun suasana di dalam ruangan tersebut justru berubah semakin seram dan mengerikan. Sebab dengan mencorongnya cahaya matahari, maka paras muka mayat-mayat yang mengerikan pun tampak lebih jelas. Di masa mereka masih hidup, orang-orang itu memang nampak menawan, tapi setelah mati, mereka justru nampak seram dan menakutkan. Teng Lei berdiri berhadapan muka dengan sumacau Kun, mereka membiarkan angin dingin yang tajam bagaikan sayatan golok menerpa wajah mereka. Sebenarnya aku bersedia pergi, manusia macam aku bisa saja pergi kemanapun, ujar Tseo Teng Lei, tapi aku tak dapat pergi, nada suaranya pun berubah menjadi dingin dan menggidikan hati. Sebab aku telah mengorbankan seluruh pikiran dan keringat untuk menciptakan seorang manusia seperti kau. Aku tak dapat membiarkan kau musnah di tangan orang lain. Tentunya kau tahu bukan perangai ku? Masih banyak masalah yang aku rela kerjakan sendiri, ya, aku memang tahu bukankah kita selalu dapat saling memahami benar sumacau Kun mengangguk, itulah sebabnya aku telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sejak kapan kau telah mempersiapkan diri sekaranglah aku sedang mempersiapkan diri. Bila ingin membunuh, maka lakukan dengan segera. Perkataan ini pasti akan kuingat selalu dalam benaku, di mana kau mempersiapkan diri di tempat ini juga sumacau Kun memandang sekejap mayat-mayat dalam ruangan, semasa hidupnya mayat-mayat itu merupakan orang yang paling dekat dengannya, mereka semua mempunyai hubungan perasaan yang tak akan terlupakan dengannya, dan kematian mereka pasti akan mendatangkan perasaan sedih dan menyesal yang berkepanjangan. Bahkan termasuk juga Chou Teng Lei sendiri. Bila Chou Teng Lei juga mati di sini, maka salah satu bagian yang terpenting dari kehidupannya akan musnah pula di sini. Di tempat inilah sumacau Kun berkata, bukankah tiada tempat lain yang jauh bagus daripada tempat ini ya, memang tidak ada. Benar-benar tidak ada Chou Teng Lei menghela napas panjang. Dalam dunia ini terdapat semacam orang yang sangat istimewa, di hari-hari biasa mungkin tak akan kau temui biar dicari kemanapun, tapi di saat kau membutuhkannya, dia pasti berada di sisimu dan tidak akan membuat kau merasa kecewa. Chou Kim adalah manusia semacam ini. Chou Kim, masuk kau Chou Teng Lei seolah-olah tahu kalau Chou Kim pasti berada di sekitarnya, asal dia memanggil, orangnya pasti akan menampakkan diri. Betul juga. Chou Kim memang tidak membuatnya kecewa. Chou Kim seperti tidak pernah membuat siapa saja merasa kecewa. Semenjak Chou Kim masih kecil dulu, ia sudah tak pernah membuat orang merasa kecewa. Tapi hari ini ia nampak agak lelah, pakaiannya masih pakaian yang dikenakan kemarin, bahkan lumpur di sepatunya pun belum sempat dibersihkan. Di hari-hari biasa, bukan begitu tampangnya. Di hari-hari biasa, betapapun repotnya dia, pasti akan meluangkan waktu untuk membenahi dandanannya, karena dia tahu Chou Teng Lei dan Sumat Chao Kun adalah orang-orang yang sangat memperhatikan tentang soal ini. Untung saja Chou Teng Lei tidak terlalu memperhatikan soal ini sekarang, dia hanya memberi pesan secara ringkas. Berlututlah kau dan sembahlah Sumato Aya, Chou Kim segera berlutut dan menyembah, sedangkan Sumat Chao Kun tidak berusaha untuk menghalanginya, sorot matanya masih mengawasi ke arah Chou Teng Lei tanpa berkedik. Kau tak usah menyuruh dia berlutut dan menyembah, kata Sumat Chao Kun, Aku tahu bahwa dia adalah putra angkatmu karena kau tak punya putra, aku pasti akan mempertahankan keturunan dari Margachou ini. Bila kau mati, aku pasti akan merawat dan memperhatikannya secara baik, tak tahan dia menengok ke arah putra sendiri, sorot matanya segera memancarkan sinar kepedihan dan amarah. Paling tidak, aku tak akan berbuat seperti kau memperhatikan putraku, aku percaya, aku percaya kepadamu sepenuhnya, kata Chou Teng Lei cepat. Ketika dilihatnya Chou Kim sudah selesai menyembah dan bangkit berdiri, dia berkata lebih jauh, kau sudah mendengar perkataan dari Sumato Aya, kau pun seharusnya tahu, Sumato Aya tak pernah ingkar janji kepada siapa saja. Bila dia yang merawatmu sudah pasti jauh lebih baik daripada aku yang memperhatikan dirimu. Aku mengerti, suara Chou Kim pun berubah menjadi parau karena rasa harunya, tapi dalam kehidupanku kali ini, aku tak akan berganti Margachou lagi, kau mesti ingat, bila aku sudah mati, maka kau harus bersikap baik kepada Sumato Aya seperti sikapmu kepadaku sekarang, tampaknya Chou Teng Lei dipengaruhi pula oleh emosi. Biarpun di antara aku dan Sumato Aya telah terjadi persoalan apapun, itu merupakan urusan pribadi kami sendiri, bukan saja kau tak boleh menaruh perasaan benci, lagi pula tak boleh menceritakan apapun yang kau saksikan hari ini kepada siapapun, aku tahu ucap Chou Kim sedih, aku pasti akan melakukan seperti apa yang kau inginkan, sekalipun kau menyuruh aku mati, aku tetap akan menerimanya, Chou Teng Lei segera menghela nafas panjang. Kau memang selalu merupakan seorang anak baik, di kemudian hari kau tentu akan berhasil, lalu sambil menatap tajam wajah Chou Kim, kembali dia berkata, kemarilah kau, ada semacam barang yang hendak ku berikan kepadamu, entah aku mati atau hidup, kau harus menyimpannya secara baik-baik, baik Chou Kim pelan-pelan berjalan mendekat. Tiba-tiba dari balik matanya memancarkan sinar kepedihan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, seolah-olah dia sudah menduga kalau suatu peristiwa yang menyedihkan dan menakutkan bakal terjadi. Dia tidak berusaha untuk menghindar, sebab dia pun tahu, peristiwa seperti ini tak mungkin bisa dihindari. Sumacau kun berpaling dan tidak memperhatikan kedua orang itu lagi. Ia telah bertekad, tak akan terpengaruh oleh siapapun dan tak akan berubah pendapat dikarenakan persoalan apapun. Kemudian ia mendengar suara yang sangat aneh, seperti kulit yang dirobek. Menanti dia berpaling lagi, dijumpainya Chou Teng Lai telah menghunjamkan pisaunya ke ulu hati Chou Kim. Chou Kim mundur setengah langkah, kemudian pelan-pelan roboh ke atas tanah. Sepanjang kejadian, dia sama sekali tidak berteriak. Paras mukanya yang pucat-pias pun tidak memperlihatkan perasaan sakit, menderita, kaget dan tercengang, seakan-akan kejadian tersebut sudah berada di dalam dugaannya. Hal itu bukan dikarenakan gerak serangan dari Chou Teng Lai yang kelewat cepat, sebaliknya dikarenakan ia sudah membuat persiapan. Sebelum maju mendekat, dia seakan-akan sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Malah sebaliknya paras muka Sumat Chow Kun yang memperlihatkan perubahan dan menunjukkan rasa kaget bercampur tercengang. Mengapa kau membunuhnya Sumat Chow Kun segera membentak? Apakah kau takut aku menyiksanya setelah kematianmu nanti? Bukan. Kau berjiwa besar dan beruelas asih, tak mungkin akan kau lakukan perbuatan seperti itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan suara yang sangat tenang ia berkata lebih jauh, aku membunuhnya karena aku tak bisa membiarkan dia hidup untukmu, mengapa karena dia adalah seorang manusia yang sangat berbahaya, licik dan kejam. Sekarang usianya masih begitu muda dan aku masih bisa membunuhnya, bila dibiarkan hidup beberapa tahun lagi, mungkin aku sendiri pun bukan tandingannya, dia melepaskan mantel kulit binatangnya dan dipakai untuk menutupi jenazah Chow Kim. Beberapa gerakan yang dilakukan olehnya ini dilakukan dengan lemah lembut seperti seorang ayah yang menutupi jenazah anaknya. Walaupun begitu, nada suaranya justru dingin dan sama sekali tiada perasaan. Sekarang dia sudah memupuk kekuatan sendiri, bila aku masih hidup, aku masih dapat mengendalikan dia, tapi kalau aku sudah mati, dalam 2-3 tahun saja, dia sudah pasti dapat menduduki jabatanmu sekarang, dan kemudian akan membinasakan dirimu, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya lagi dengan suara hambar, bila aku harus membiarkan seorang manusia yang begitu berbahaya hidup di sampingmu, sudah pasti aku tak bisa hidup dengan perasaan tenang, semua perkataan itu diutarakan dengan nada datar dan hambar, sedemikian datar dan hambarnya seolah-olah dia baru saja membunuh seekor nyamuk belaka. Dia seperti tak ingin membiarkan Sumat Chow Kun tahu, bahwa bagaimanapun licik, kejam dan buasnya dia terhadap orang lain, namun perasaannya terhadap Sumat Chow Kun tetap bersungguh-sungguh. Dalam hal ini, memang tiada orang yang bisa menyangka lagi atas kenyataan tersebut. Sumat Chow Kun mengekpal sepasang tinjunya keras-keras, darah segar yang mengalir dalam setiap urat nadinya seolah-olah telah mendidih. Tapi dia berusaha keras untuk mengendalikan diri, sebab dia sudah tak ingin hidup seperti dahulu lagi, hidup di dalam pengekangan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, dia enggan menjadi seorang boneka. Mayat istrinya masih tergantung di atas tiang, sedangkan kedua orang putranya yang lincah dan pintar sudah tak akan memanggil ayah lagi kepadanya, apakah dia harus menyerah? Mendadak Sumat Chow Kun melejit ke tengah udara, bagaikan burung walet, dia menerobos lewat dari bawah tiang penggantungan. Menyusul kemudian cahaya pedang berkelebat lewat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Kiluan cahaya pedang menyelinap lewat. Inilah jurus toap peklek, geledek dasyat, dari peklek Yusi, yang merupakan kepandayan andalan Sumat Chow Kun dan membuatnya menjadi tenar dalam dunia persilatan selama ini. Sudah beratus-ratus orang jago lihai dari dunia persilatan yang roboh di ujung pedangnya tersebut. Sekarang walaupun senjata yang dipergunakan olehnya bukan pedang baja andalannya, dan serangan yang dilancarkan olehnya sekarang meski selisih sedikit daripada keampuhannya di hari-hari biasa, namun ketajaman pedang tersebut boleh dibilang luar biasa, kelimcahan maupun perubahannya jauh lebih dasyat daripada dugaan semula. Sayang sekali, Sumat Chow Kun telah salah sasaran, tidak seharusnya dia pergunakan jurus serangan macam begitu di dalam keadaan dan suasana begini. Sebab begitu serangan telah dilepaskan, maka tenaga pun akan turut sirna, bila gagal mencapai serangan, dia sendiri yang bakal terluka di tangan lawan. Menghadapi manusia seperti Chow Teng Lei, mengapa ia justru memergunakan jurus serangan tersebut? Apakah hal ini dikarenakan dia menilai Chow Teng Lei kelewat rendah? Ataukah disebabkan dia sudah merasa amat yakin? Dalam suatu pertarungan menghadapi musuh tangguh, entah dikarenakan memandang musuh kelewat rendah ataupun menilai musuhnya terlalu tinggi, kedua-duanya merupakan suatu kesalahan yang tak dapat dimaafkan. Seharusnya Sumat Chow Ku bisa memahami keadaan tersebut. Dia tak akan memandang rendah kemampuan Chow Teng Lei, dia pun tak akan memandang tinggi kemampuan sendiri, dia bukan seorang manusia yang suka membuat kesalahan. Ia sengaja memergunakan jurus serangan tersebut, hal ini disebabkan dia sudah amat memahami keadaan dari Chow Teng Lei. Chow Teng Lei adalah seorang manusia yang amat teliti dan seksama, entah dalam keadaan bagaimanapun juga, bila dia tidak merasa yakin dapat mengungguli lawannya, dia tak akan turun tangan secara gegabah, jurus serangan yang digunakan juga tak akan sembarangan. Selama pihak lawan masih mempunyai setitik kesempatan pun untuk melukainya, dia tak akan memergunakan jurus serangan tersebut. Suma Chow Koon merupakan jagoan tak terkalahkan yang diciptakan olehnya, dengan metu kepala sendiri dia telah menyaksikan beberapa ratus jago lihai yang dipenggal dan dilukai oleh jurus serangannya tersebut. Suma Chow Koon serta jurus serangan Toap Pelek ini tak ayah lagi sudah menciptakan semacam daya tekanan yang amat besar di dalam hatinya. Di sinilah letak titik kelemahan yang dimilikinya. Kelemahannya adalah berani memberi kesempatan yang terbaik bagi Suma Chow Koon. Sudah barang tentu Suma Chow Koon harus memegang kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Asal Chow Teng Lei memperlihatkan sedikit keraguan saja, di bawah tekanannya, pedang tersebut sudah pasti akan menembusi ulu hatinya. Cahaya pedang berkelebat lewat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Chow Teng Lei sama sekali tidak ragu, dia pun tidak ketakutan, bahkan sepasang matanya sama sekali tidak terpengaruh oleh kilauan cahaya pedang yang melintas lewat. Dari antara kilauan cahaya tajam tersebut, dia telah berhasil menemukan ujung pedang tersebut. Ujung dari pedang merupakan hati dari pedang. Gerakan pedang berubah mengikuti gerakan ujung pedang, itu berarti perubahan tersebut merupakan jiwa dari serangan tersebut. Sebuah ayunan golok tiba-tiba saja membelah jiwa dari pedang tersebut, menyusul kemudian cahaya pedang lenyap tak berbekas, tahu-tahu mati golok Chow Teng Lei telah menempel di leher sebelah kiri Suma Chow Koon. Mimpi pun Suma Chow Koon tidak menyangka kalau gerak serangan musuh bisa muncul secara begitu cepat dan sama sekali di luar dugaannya. Menanti dia sadar akan bahaya, keadaan sudah tak mengijankan lagi baginya untuk menghindar ataupun berkelit, metu golok yang tajam segera akan memenggal batok kepalanya itu. Ia sama sekali tidak memejamkan matanya untuk menantikan datangnya ayunan golok itu. Dari balik sorot matanya juga tidak memancarkan cahaya sedih ataupun dendam dan sakit hati. Dalam detik-detik seperti ini, Suma Chow Koon justru menunjukkan sikap yang sangat tenang, jauh lebih tenang daripada keadaan tadi. Bila ujung pedangnya tadi berhasil membunuh Chow Teng Lei, mungkin sikapnya malah tak akan setenang sikapnya sekarang ini. Chow Teng Lei memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, sorot matanya masih tidak memancarkan sedikit perasa ampun. Kau keliru, maka kau harus menderita kekalahan, ucap Chow Teng Lei kemudian. Benar, aku telah kalah, bukankah kau selalu ingin tahu? Seandainya kita berdua saling bertarung, bagaimanakah akibatnya benar? Tetapi aku justru tak ingin tahu, aku tak pernah ingin tahu. Tiba-tiba di balik suaranya terpancar perasaan sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata, namun metu goloknya masih melanjutkan bacokannya ke atas tengkuk Suma Chow Koon. Hanya cahaya golok berkelebat lewat, tiada pancuran darah yang memercik kemana-mana. Ayunan golok tersebut dilancarkan bukan dengan metu golok, sebaliknya dengan punggungnya. Kemudian Chow Teng Lei membalikan badan dan beranjak pergi. Dia pergi tanpa berpaling lagi, sekejap mata pun tidak memandang lagi ke arah Suma Chow Koon. Mengapa kau tidak membunuhku tak tahan Suma Chow Koon berseru? Chow Teng Lei tetap tidak berpaling, hanya ujarnya dengan hambar, sebab saat ini kau sudah menjadi mayat. Kentongan ketiga berkumandang dari kejauhan sana. Chow Teng Lei duduk seorang diri di kursi beralas kulit binatangnya sambil menikmati arak wangi. Di tengah malam buta yang sunyi ini, seharusnya dia terhitung manusia yang paling gembira dan bahagia di seluruh kota tiangan ini. Segenap musuhnya telah dirobohkan, semua tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan juga telah selesai. Siapa lagi manusia di dunia ini yang dapat bertanding melawannya? Tapi siapa pula yang mengetahui benarkah hatinya segembira dan sebahagia seperti apa yang orang lain bayangkan? Sekarang, dia sedang bertanya pula kepada diri sendiri. Kalau toh ia tak berferniat membunuh Suma Chow Koon, mengapa harus mengalahkan dia? Mengapa dia harus mengalahkan seorang lambang Nghiong yang dipupuk dan dibinanya dengan susah payah? Apakah dia pun merasa kecewa seperti juga para Nghiong di kolong langit? Ia tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kalau toh dia tak bermaksud membunuh Suma Chow Koon, mengapa tidak berusaha untuk menyempurnakan dia? Mengapa dia malah pergi dengan begitu saja? Chow Teng Lei pun tak sanggup menjawab. Dia hanya tahu, ayunan golok tersebut tak boleh dibacokan dengan mempergunakan mati golok. Ia tak boleh membiarkan Suma Chow Koon tewas di tangannya. Seperti juga dia tak dapat menghabisi nyewa sendiri. Dalam suatu keadaan orang ini sudah terdapat sebagian dari dirinya yang lebur dalam tubuh Suma Chow Koon, sebagian dari tubuh sendiri pun sudah digunakan oleh Suma Chow Koon. Tapi ia percaya, biarpun tiada Suma Chow Koon pun ia masih tetap bisa hidup terus, Toa Piau Kiyok juga masih tetap akan utuh di dunia perselatan. Ketika cawan arak yang keempat sudah dihabiskan, perasaan Chow Teng Lei benar-benar merasa sangat gembira, dia sudah bersiap-siap untuk naik ke pembaringan untuk tidur. Tapi, mendadak saja hatinya bagaikan tenggelam, kelopak matanya berkerut kencang. Mendadak ia menyaksikan peti yang semula diletakkan di bawah lampu, tahu-tahu sudah lenyap tak berbekas. Sekeliling tempat itu selalu dijaga oleh para pengawal, baik siang atau malam, tiada orang yang tahu kalau peti yang sederhana itu sesungguhnya merupakan senjata rahasia yang sangat menakutkan. Siapakah yang telah menyerempet bahaya dengan melarikan peti tersebut? Perangcawan kristal yang berada di tangan Chow Teng Lei hancur berantakan, tiba-tiba dia merasa kalau besar kemungkinan ia telah melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba ia teringat kembali dengan mimik wajah Chow Kim sebelum binasa. Kemudian ia mendengar suara orang mengetuk pintu. Masuk serunya kemudian. Seorang pemuda kekar berwajah lebar, bermata lebar berjalan masuk dengan langkah tegap. Toa Piao Kio adalah sebuah organisasi yang amat besar dengan peraturan yang ketat. Setiap tingkat pekerjaan selalu dilakukan oleh sekelompok manusia tertentu. Dengan demikian tidak banyak jumlah manusia yang bisa menerima perintah secara langsung dari Chow Teng Lei. Tak heran kalau orang bawahan teramat jarang bisa bertemu muka dengannya. Dahulu Chow Teng Lei tidak begitu memperhatikan pemuda ini, tapi sekarang ia dapat segera menduga siapa gerangan orang ini. Deseng, tegur Chow Teng Lei kemudian dengan wajah berkerut, Aku tahu, belakangan ini kau pernah membuat pahala untuk Chow Kim, tapi kau pun harus tahu, bukan sembelarangan orang dapat memasuki tempat ini, Tecu tahu, tapi mau tak mau Tecu harus kemari, ujar Deseng dengan hormat dan serius. Mengapa lima bulan berselang, Chow Kim telah menarik Tecu menjadi anak buahnya dan langsung mendapat perintah darinya, oleh sebab itu apa saja yang dia suruh Tecu lakukan, Tecu tak pernah berani membangkang perintahnya, jadi Chow Kim yang suruh kau datang kemari benar, aku disuruh datang untuk menyampaikan sesuatu pesan, menyampaikan sesuatu pesan Hardik Chow Teng Lei, mengapa harus kau yang menyampaikan pesannya sebab dia sudah mati, jadi kalau dia belum mati, kau pun tak akan kemari benar sahut deseng tenang, bila ia masih hidup, sekalipun Tecu dilemparkan ke dalam kuali berisi minyak mendidih pun tak akan kubocorkan rahasianya itu. Jadi ia suruh kau datang menghadap bila ia sudah mati benar. Ia menitahkan kepada Tecu, bila ia mati, maka dalam dua jam kemudian harus datang menjumpai Chow Sian Seng serta menyampaikan semua pesannya, Chow Teng Lei memandang ke arahnya dengan pandangan dingin, mendadak ia menjumpai sikap maupun nada suara orang ini sewaktu berbicara hampir sama seperti Chow Kim sedang berbicara dengannya. Sekarang dia sudah mati, kata deseng, maka mau tak mau Tecu harus datang, Tecu pun tak berani tidak datang, hancuran kristal yang tersebar di lantai dan terpantul cahaya lampu seolah-olah berubah menjadi sorot metu dari Chow Kim sebelum ajalnya. Tanpa terasa Chow Teng Lei terbayang kembali sikap Chow Kim sebelum ajal. Lewat lama sekali baru dia bertanya kepada deseng, kapan dia memberi pesannya kepadamu mungkin di sekitar Fajar. Sekitar Fajar sekali lagi kelopak metu Chow Teng Lei berkerut kencang. Ya, memang seharusnya sekitar Fajar, waktu itu Sumat Chow Kun dan Chow Teng Lei telah berada dalam ruangan yang menyeramkan bagaikan kuburan itu. Memang di saat itulah Chow Kim mendapat peluang untuk pergi menyisi rambut dan berganti pakaian. Rupanya dia tidak melakukan pekerjaan sehari-hari tersebut, waktu itu yang dilakukan olehnya hanya menyampaikan pesan yang harus disampaikan kepada Chow Teng Lei setelah ajalnya tiba. Dengan cepat Chow Teng Lei menatap tajam wajah deseng, kemudian ujarnya lagi, jadi ia sudah tahu bakal mati pada waktu itu. Mungkin saja sudah tahu, jawab deseng, dia sendiri yang memberitahukan kepadaku, mungkin ia tak bisa hidup sampai Fajar esok menyingsing, bukankah dia hidup segar buger? Mengapa bisa mengetahui bakal mati? Sebab dia sudah tahu bakal ada orang yang menyuruhnya mati, siapakah orang itu? Dia bilang orang itu adalah kau. Jawab deseng lagi sambil menatap wajah Chow Teng Lei lekat-lekat. Mengapa aku harus menyuruhnya mati? Sebab pekerjaan yang telah dia lakukan bagimu sudah kelewat banyak, persoalan yang diketahui olehnya juga sudah terlalu banyak, kau pasti tak akan meninggalkan dirinya untuk Suma. Chow Koon, dia sudah melihat bahwa saat perpecahanmu dengan Suma Chow Koon telah tiba, entah demi Suma Chow Koon ataukah demi dirimu sendiri, dia sudah pasti akan mati di tanganmu, kalau toh ia telah memperhitungkan segala sesuatunya secara demikian jitu, mengapa tidak berusaha untuk melarikan diri karena dia sudah tak punya waktu lagi, dia tidak menyangka kalau peristiwanya akan berlangsung sedemikian cepatnya, padahal kekatnya dia tak sempat lagi untuk membuat persiapan, tapi yang pasti sebelum kau bertarung melawan Suma Chow Koon, sudah pasti dia dulu yang akan kau cari, andai kata kau menemukan dia sudah kabur, sudah pasti semua urusan lain akan kau tunda dulu, kemudian mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk mengejarnya. Dengan kemampuanmu sekarang, dia tak akan berhasil lolos dari cengkeraman mautmu, paling tidak sampai saatnya juga akan mampus, mengapa dia tidak berusaha untuk mencobanya lebih dahulu sebab sampai waktunya, kesedihan dan kemarahan Suma Chow Koon tentu sudah meredah, keputusannya bisa jadi turut goyah, padahal dia sendiri toh akan mati juga akhirnya, dengan kejadian itu bisa jadi kau malah akan rukun kembali dengan Suma Chow Koon, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, kau seharusnya sudah tahu, siapakah dirinya, persoalan seperti ini tak mungkin akan dia lakukan, Shou Teng Lei mengetpal sepasang tinjunya tanpa terasa, katanya kemudian menahan emosi. Oleh sebab itu dia lebih suka mati saja daripada memberi kesempatan semacam ini kepadaku, lebih lama tidak daripada menyaksikan aku rukun kembali dengan Suma Chow Koon betul. Sebab bila kalian rukun berarti kalian akan berjaya, sebaliknya bila berpisah berarti kalian akan runtuh, padahal dia ingin membalas dendam kepadamu, kesempatan semacam ini boleh dibilang merupakan satu-satunya kesempatan yang dimiliki olehnya, dia sendiri toh sudah mampus, apakah ia bisa membalas dendam bagi dirinya sendiri jengek Shou Teng Lei sambil tertawa dingin. Benar. Dia pun hendak memberitahukan kepadamu, bila kau membunuhnya, maka dia pasti akan membuat kau sangat menyesal, sebab sebelum ajalnya tiba, ia telah menggali liang kubur bagimu, cepat atau lambat, kau pasti akan berbaring juga di dalam liang kubur yang digalinya itu, lalu sesudah berhenti sejenak, dia menambahkan, dia pun suruh aku menyampaikan kepadamu, hari seperti itu pasti akan datang dengan cepat, Shou Teng Lei menatapnya lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah dia berkata, tapi yang jelas aku belum mati pada saat ini, bahkan dalam sekali ayunan tangan pun dapat menghabisi nyawamu, aku dapat membuat kau mati tanpa liang kubur, aku tahu lantas, mengapa kau begitu berani mengutarakan kata, kata semacam ini di hadapanku, sebab semua perkataan itu bukan ucapanku sendiri, tapi pesan dari Shou Kim, jawab deseng tanpa berubah paras mukanya, dia memerintahkan aku untuk menyampaikan semua ucapannya tanpa ada yang ketinggalan, bila sepatah kata saja yang berkurang, bukan saja berarti tidak setia kepadamu, juga tidak setia kawan kepadanya, kemudian dengan sikap yang serius dan bersungguh-sungguh, dia menambahkan, sekarang aku masih belum cukup pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, belum cukup pantas tak tahan. Shou Teng Lei bertanya, untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan pun harus dilihat pantas atau tidak benar, bagaimanakah baru pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, harus bisa membuat orang meski tahu kalau dia tidak setia dan setia kawan, namun hanya dapat menyimpan perasaan tersebut di hati. Setiap kali bertemu dengannya masih tetap harus bersikap hormat kepadanya dan tak berani bersikap kurang ajar. Bila tanpa memiliki kemampuan semacam ini untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, berarti dia benar-benar menginginkan suatu kematian tanpa liang kubur, sekali lagi Shou Teng Lei menatapnya lekat-lekat, lama kemudian sepatah demi sepatah dia baru berkata, apakah aku sudah pantas untuk disebut demikian benar tiba-tiba Shou Teng Lei tertawa. Padahal dia tidak seharusnya tertawa, karena apa yang diucapkan deseng bukan lelucon, setiap kata-katanya bukan lelucon yang lucu dan siapa saja yang mendengarkan perkataan itu pasti tak bakal tertawa. Tapi Shou Teng Lei justru tertawa. Perkataanmu sangat baik, ucapanmu memang baik sekali, kata Shou Teng Lei sambil tertawa, bila seseorang sudah pantas untuk menjadi seorang manusia yang tidak setia dan setia kawan, masih ada masalah apalagi di dunia ini yang bisa membuatnya murung dan pusing kepala mungkin sudah tak ada lagi, kata deseng dengan bersungguh-sungguh hati, bila suatu ketika aku pun bisa berbuat sampai ke taraf ini, pasti tiada lagi persoalan yang akan merisaukan diriku lagi, kalau begitu laksanakan saja dengan baik-baik, aku pun berharap kau dapat mencapainya, kemudian setelah tertawa, katanya lebih jauh, aku percaya Shou Kim tentu sudah memperhitungkan pula secara baik-baik bahwa aku tak akan membunuhmu. Sekarang aku sedang amat membutuhkan bantuan dari seorang manusia seperti kau, deseng memandang ke arahnya, sorot metu itu penuh dengan rasa hormat, persis seperti sorot metu Shou Kim di masa lampau. Masih ada seseorang lagi, kata deseng, masih ada seseorang lagi yang besar kemungkinannya jauh lebih berguna daripada aku, siapa kau Tian Hui? Setelah berhenti sejenak, deseng menyambung lebih jauh, dia bersikeras hendak bertemu denganmu, aku menyuruhnya pergi tapi dia justru tetap tinggal di sini untuk menunggu, bahkan dikatakan biar menunggu cukup lama pun tak menjadi soal, karena tak urung dia toh tak akan pergi kemana-mana lagi, kalau begitu, biarkan saja dia menunggu terus, ucap Shou Teng Lei, tapi yang jelas saat-saat menantikan kedatangan seseorang merupakan saat-saat paling menderita. Oleh sebab itu kita bersikap lebih baik kepadanya, apa saja yang dia inginkan lebih baik kita turuti saja, baik pelan-pelan deseng mengundurkan diri, seakan-akan masih menunggu sesuatu pesan dari Shou Teng Lei. Tapi Shou Teng Lei tidak berkata apa-apa lagi bahkan dia memejamkan matanya rapat-rapat seperti terhidur. Di bawah sorot cahaya lampu, paras mukanya memang nampak lelah sekali, pucat pias, lemah dan lelah. Namun deseng yang memandang ke arahnya justru memancarkan sinar hormat, hormat dan rasa segan yang benar-benar timbul dari hati sanubarinya. Karena orang ini memang benar-benar berbeda dengan orang lain, pandangan serta reaksinya terhadap setiap masalah sama sekali berbeda dengan orang lain. Deseng mundur keluar, menutup pintu rapat-rapat dan membalikan badannya, sampai angin dingin berhembus di atas tubuhnya, ia baru menjumpai celananya sudah basah oleh peluh dingin. Shou Teng Lei memang tidak sama dengan manusia manapun juga. Di saat orang lain pasti akan sedih dan gusar karena sesuatu persoalan, ia justru malahan tertawa, di saat orang lain merasa terkejut dan gembira karena sesuatu, reaksinya justru dingin dan sangat hambar, bahkan mendekati tiada reaksi apapun. Dia tahu Ko Chian Hui telah datang bahkan bagaikan seorang pemuda yang sedang dimabuk cinta, menantikan kedatangan kekasihnya. Dia juga tahu akan pedang tetesan air matu milik Ko Chian Hui, tetesan air matu yang setiap saat bisa berubah menjadi tetesan darah, mungkin darahnya, mungkin juga darah musuh lainnya. Tapi ia seolah-olah tidak memberikan reaksi sedikitpun. Peti yang berada di meja mendadak hilang, bisa jadi pemilik peti yang berada dalam halaman kecil itu pun sudah lenyap tak berbekas. Shou Kim pun sudah bertekad akan membalas dendam. Bila dia ingin mencarikan musuh yang paling menakutkan untuk Shou Teng Lei, tak disangka lagi Shou Lei Hiat adalah satu-satunya yang paling cocok. Kun Cu Hyang bukan termasuk sejenis obat pemabuk yang tak bisa dipunahkan untuk selamanya, bila tidak dipergunakan secara beruntun, dalam dua-tiga hari saja tenaga dalam Shou Lei Hiat telah dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Waktu itu, besar kemungkinan saat kematian dari Shou Teng Lei akan tiba. Selain daripada itu, Shou Kim masih bisa memberikan pekerjaan yang lebih banyak lagi baginya, membuatkan banyak masalah yang akan membuatnya menyesal. Harta kekayaannya, surat-surat rahasianya, hampir setiap jenis persoalan bisa jadi sudah dijual Shou Kim, orang-orang yang kurang cocok dengan pendiriannya juga bisa jadi telah diperalat oleh Shou Kim. Sesungguhnya berapa dalamkah kuburan yang telah digali oleh Shou Kim baginya menjelang kematiannya? Andai kata persoalan seperti ini terjadi pada tubuh orang lain, dia pasti akan berusaha dengan segala karo untuk bisa menyelidikinya di dalam waktu singkat. Tapi sekarang Shou Teng Lei tidak melakukan pekerjaan apapun. Shou Teng Lei sudah tertidur, benar-benar tertidur. Ia tadi masuk ke dalam kamar tidurnya, menutup rapat pintu dan jendelanya, kemudian menekan sebuah tombol rahasia di sebuah sudut pembaringannya yang amat rahasia. Kemudian diari sudut ruangan muncul sebuah almari rahasia. Dari dalam almari tadi ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi sebutir pil berwarna hijau. Pil itu segera ditelannya. Pil hijau ini termasuk sejenis obat penenang yang bisa membuatnya tertidur walaupun berada di dalam keadaan dan situasi macam apapun. Ia memang kelewat lelah. Setelah memperoleh suatu kemenangan yang gemilang, setiap orang memang akan merasakan ekstra lelah yang luar biasa. Dalam keadaan begini, satu-satunya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali kekuatannya adalah tidur. Sewaktu hendak tertidur, dia hanya sempat memikirkan seseorang. Yang terpikirkan olehnya bukan Siokim yang tewas secara mengerikan di ujung goloknya, juga bukan Siowlai Hyat yang setiap saat bisa datang untuk mencabut nyawanya. Yang terpikir olehnya adalah saudara kandungnya, saudara kandung yang sudah mati semenjak dilahirkan, saudara yang selama 10 bulan berada bersama di dalam rahim ibunya. Ia belum pernah bertemu dengan saudaranya itu, dalam hati kecilnya, saudara kandungnya itu selalu hanya berupa suatu bayangan yang samar. Tapi menjelang saat tidurnya, bayangan yang semua itu tiba-tiba berubah menjadi manusia, sesosok manusia yang amat jelas. Orang itu seperti Sumat Chowkun. Dari kejauhan sana, terdengar suara kentongan dibunyikan, kentongan ketiga. Sumat Chowku masih ingat, baru saja ia mendengar suara kentongan baru dibunyikan, baru kentongan kedua. Biarpun waktu itu dia sudah minum arak, paling banter baru 7-8 kati yang ditegutnya, rasa mabuk betul sudah menguasainya, namun dia bersumpah tak berakal salah mendengar. Dia pun masih teringat, waktu itu dia sedang minum arak di sebuah kedai arak, selain dia, di meja lain masih terdapat serombongan tamu, semuanya terdiri dari pemuda berumur 8-19 tahunan. Sambil merangkul 5-6 orang perempuan yang usianya satu kali lipat lebih tua dari usia mereka, orang-orang itu sedang mengibul dengan kerasnya. Yang mereka kibulkan adalah Sumat Chowkun. Setiap orang menyanjung Sumat Chowkun sebagai seorang jagoan yang tiada taranya di dunia ini, bahkan semuanya mengaku pernah berhubungan dengannya. Yang sedang mengibul senang, yang mendengar pun turut senang. Tapi hanya seorang yang merasa tak senang ataupun gembira, orang itu tak lain adalah Sumat Chowkun sendiri. Oleh sebab itu dia pun minum arak dengan sekuat tenaga. Dia pun masih teringat dengan jelas, di saat orang lain sedang mengibul dengan penuh kegembiraan, mendadak dia bangkit berdiri sambil mengebrak meja, kemudian mencaci maki kalang kabut. Sumat Chowkun itu manusia macam apa? Padahal hakikatnya dia bukan manusia, sesempun tak lalu, dengan kentut pun lebih bau makin mengumpat, dia makin gembira, tapi yang mendengarkan justru semakin tak senang. Kemudian ada orang yang membalikan meja, belasan pemuda itu pun menyerbu bersama. Dia seperti teringat seorang di antara mereka kena di jotos olehnya sampai hancur tulang hidungnya. Semua kejadian ini dapat diingat oleh Sumat Chowkun dengan jelas, lebih jelas daripada seorang bocah yang menghapalkan pelajaran. Bahkan dia pun masih ingat ada seorang perempuan berginjo yang bertampang mirip sekali dengan binatang yang bisa memanjat pohon, segera melepaskan sepatu kayunya dan diketukan ke atas kepalanya. Tapi kejadian selanjutnya sudah tidak teringat lagi olehnya. Waktu itu dia jelas mendengar baru kentongan kedua, tapi sekarang sudah kentongan ketiga. Kalau waktu itu dia masih duduk minum arak di kedai arak, maka sekarang dia berbaring di tepi pohon yang liu dengan beratapkan langit. Kepalanya terasa pusing tujuh keliling, kerongkongannya seperti cerobong asap dan sekujur badannya semua linu, sakitnya bukan kepalang, seperti baru saja diperma habis-habisan. Apakah sepatu kayu si perempuan gemuk itu sudah dihantamkan ke atas kepalanya? Bagaimana ceritanya sehingga ia sampai di sini? Selama ia tak sadarkan diri, apa gerangan yang telah terjadi? Sumacau kun sama sekali tak dapat mengingatnya kembali. Dalam saat-saat tersebut, benaknya seolah-olah berubah menjadi kosong melompong, bagikan buku yang dirobek-robek orang. Tatkala Sumacau kun berusaha untuk meronta bangun, dia baru sadar bahwa di sampingnya masih berdiri seseorang yang lain. Orang itu sedang memandang aneh ke arahnya, seolah-olah sedang bertanya kepadanya. Benarkah kau adalah Sumacau kun yang tiada tandingannya di kolong langit? Mengapa tampangmu berubah menjadi begini rupa Sumacau kun segera bertekad untuk tidak menghubrisnya, bertekad untuk berlagak seolah-olah tidak melihat orang ini? Sayangnya orang itu justru bertekad hendak memperlihatkan diri kepadanya, bukan hanya segera menghampirinya, bahkan merangkul pula lengannya. Kalau tadinya ia sudah berusaha dengan sepenuh tenaga pun belum dapat berdiri, maka sekarang ia dapat berdiri dengan segera, lagi pula berdiri tegak. Orang itu tidak melepaskannya dengan begitu saja, dengan sorot metu kasihan dan iba kembali katanya, Locong, kau mabuk, biar aku memimbingmu, kemudian ia memperkenalkan diri. Aku adalah Akeng. Locong, masakah sudah tidak mengenal Akeng lagi? Akeng sebuah nama yang amat dikenalnya. Hanya orang yang mendampinginya semasa dia baru terjun ke dunia persilatan baru memanggilnya sebagai Locong. Mendadak Sumat Chow kun menepuk bahu orang itu keras-keras dan menggenggam lengannya kencang-kencang sambil tertawa tergelak. Bagus sekali. Hei anak muda, kemana kau bersembunyi selama ini? Sudah mendapat bini? Tidak kau gadaikan binimu, bukan Akeng turut tertawa, dari balik matanya seolah-olah tampak air matanya jatuh bercucuran. Sungguh tak disangka Locong masih teringat dengan aku si setan judi. Masih teringat dengan manusia yang tak becus macam diriku ini, kau adalah setan judi, aku adalah setan arak, keduanya sama-sama tak berguna, ia menarik Akeng lalu meneruskan, ayo jalan, kita mencari tempat untuk minum arak, Locong kau tak boleh minum lagi, cegah Akeng, seandainya kau tidak menghabiskan setengah guci arak yang terakhir tadi, kawanan cecungguk itu tak akan bisa mengusik seujung rambutmu, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi sedih dan murung, terusnya, Locong, seandainya kau tidak menjadi lemah selantaran kebanyakan minum, bagaimana mungkin kau dapat dipermat oleh kawanan cecungguk itu? Sampai-sampai kepalamu bocor oleh pukulan kayu si anjing betina gemuk itu, lalu setelah berhenti sejenak, dia baru meneruskan, padahal kalau berada di hari-hari biasa, kawanan cecungguk itu pasti akan terkencing-kencing saking takutnya lantaran mendengar nama besar Locong, jadi aku benar-benar dipermat orang sumacau kun merasa sedikit tak percaya, tapi setelah merabah kepala dan tulang sendiri, mau tak mau dia baru percaya. Tampaknya aku benar-benar telah dipermat, mendadak ia tertawa tergelak, haha, permakan yang sangat bagus, permakan yang memuaskan, sungguh tak nyana kalau aku bakal dipermat orang sampai sepuas ini. Haaah, 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 sudah puluhan tahun lamanya aku tak pernah merasa sepuas ini, tapi Locong juga tidak membuat mereka memperoleh keuntungan apa-apa, kau pun menghajar kawanan cecungguk itu sampai merangkak-rangkak bagaikan anjing budukan, wah, bukan main jadinya, sumacau kun menghela nafas, aku tidak seharusnya menghajar mereka, mengapa? Tahukah kau apa sebabnya mereka menghajar diriku kata sumacau kun, sebab aku telah mengumpat habis-habisan sumacau kun, jagoan mereka yang paling disanjung dan dihormati, kemudian sesudah tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, sumacau kun kena dipermak orang gara-gara mencaci maki diri sendiri. Bila kejadian tersebut sampai diketahui oleh setiap penghiong di kolong langit, miscaya mereka akan mencertawakan kawanan cecungguk itu hingga copot giginya, akan tidak tertawa, dia malah bergumam seorang diri. Andai kata Chow Sian Seng berada di sini, locong tak akan minum arak sampai mabuk, mendadak dia merendahkan suaranya sambil bertanya, mana Chow Sian Seng? Mengapa kali ini tidak mendampingi locong? Mengapa dia harus berada bersamaku? Sumacau kun tertawa tergelak-gelak tiada hentinya, dia adalah dia, sedang aku adalah aku, dialah baru seorang Toang Hiong sejati, sedangkan aku tak lebih hanya seekor anjin budukan. Dia tidak memenggal batok kepalaku sebagai cawan arak sudah terhitung lumayan kepadaku, Akeng memandangnya dengan terkejut, lewat lama kemudian dia baru bertanya agak tergagap, apakah Chow Sian Seng telah memberontak-memberontak? Mengapa dia harus memberontak? Sumacau kun tertawa tergelak, padahal kekatnya Toa Piao Kio adalah miliknya, aku ini terhitung manusia macam apa Akeng memandang ke arahnya, air mata akhirnya jatuh bercucuran. Mendadak dia berlutut dan menyembah tiga kali. Akeng memang pantas mati, Akeng memang berbuat salah terhadap locong, kau tidak bersalah kepadaku. Di kolong langit, dewasa ini hanya seorang yang berbuat kesalahan kepadaku, orang itu adalah aku sendiri, tapi ada sementara persoalan yang tidak diketahui oleh locong. Akeng lebih suka mati dibunuh oleh locong daripada mengutarakannya keluar. Coba katakan selama beberapa tahun, Akeng tidak mendampingi locong, hal ini disebabkan Chow Sian Seng telah mengutusku menyelingap ke Heng Se Tong, lagi pula tugas tersebut harus kulakukan di luar pengetahuan locong. Chow Sian Seng tahu, locong selalu orangnya jujur dan terbuka, selamanya masalah ini tidak boleh diketahui oleh locong. Kebetulan sekali, aku pun tidak ingin mengetahui akan persoalan ini. Sumacau kun menghela nafas panjang, Cubong si keparat itu pun mungkin tak akan tahu berapa orang yang telah dikirim Chow Teng Lei ke situ. Mungkin dia tak ubahnya seperti aku, seorang telur busuk asli, Akeng menatapnya sampai setengah harian, mendadak dari balik matanya, mencorong sorot matah yang sangat aneh, tiba-tiba ia bertanya kepada Sumacau kun, inginkah locong bertemu dengan telur busuk itu telur busuk manakah yang kau maksudkan mencorong sinar tajam dari balik mati Sumacau kun, kemudian sambil memperkeras suaranya. Ia bertanya lagi, apakah Cubong si telur busuk itu benar kau tahu dia berada di mana kembali Sumacau kun bertanya, dari mana kau bisa tahu kemudian sambil menatap Akeng lekat-lekat, dia berkata lebih lanjut, apakah kau pun termasuk salah seorang di antara ke-86 orang yang datang untuk menghantar kematian. Sekali lagi Akeng jatuhkan diri berlutut seraya berkata, Akeng memang pantas mati. Akeng bersalah kepada locong, tapi sesungguhnya Cubong tidak jauh berbeda seperti locong, dia pun seorang enghiong hohan yang berdarah panas, Akeng merasa tak tega untuk mengkhianatinya di dalam keadaan seperti ini, maka kali ini Akeng turut satang untuk bersiap-siap mendampinginya mati di kota Tiang An, kemudian sambil membentur-benturkan kepalanya dengan lantai sehingga berdarah, ia berkata kembali, Akeng memang pantas mati, biarpun Akeng telah berhianat kepada Tuap Yau Kiyok, namun tak pernah menaruh perasaan jahat terhadap locong, kalau tidak Akeng rela setelah mati menjadi binatang, Sumacau kun seperti tertegun oleh perkataan itu, mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus! Cubong memang hebat! Ternyata dia bisa membuat matu-matu yang dikirim Chow Teng Lei setia mati-matian kepadanya, dia memang patut disebut seorang hohan, kemudian setelah tertawa terbahak-bahak, dia melanjutkan, si sepatu paku maupun Akeng adalah seorang hohan. Dibandingkan kalian, aku Sumacau kun benar-benar lebih busuk daripada kentu tanjing. Suara tertawanya menjadi parau dan sedih, tapi tiada air mata lagi yang jatuh bercucuran. Setetes pun tak ada. Cubong juga tidak melelahkan air mata. Menyaksikan si sepatu paku mati dalam pertarungan dan memeluknya dalam rangkulan, ia sama sekali tidak mengucurkan air mata. Yang mengalir keluar pada saat itu adalah darah. Walaupun mengalir keluar dari mata, namun yang bercucuran adalah darah. Darah masih mengalir keluar tiada hentinya dari tubuh tiap uu, tiada orang yang bisa menghentikan lagi aliran darahnya di dunia saat ini. Sebab yang mengalir keluar dari mulut lukanya bukan lagi darah, melainkan sukma dari si penari. Dan sukma dari si penari telah berubah menjadi kupu-kupu. Siapakah yang pernah menyaksikan kupu-kupu mengeluarkan darah? Siapa pula yang pernah melihat darah kupu-kupu berwarna apa? Darah bercucuran, mengapa manusia masih terus bercucuran darah? Mengapa mereka seolah-olah tak sadar kalau perbuatan-perbuatan seperti itu merupakan perbuatan yang buruk? Tapi tiap uu tahu. Sebab nyawanya teramat indah, teramat pendek sehingga tiada orang yang bisa melihat lagi segi kejelekannya. Tolong selimuti badanku, tutuplah kakiku, aku tak ingin orang lain menyaksikan kakiku lagi, inilah kata-kata terakhir yang diucapkan tiap uu ketika untuk keempat kalinya jatuh tak sadarkan diri. Di dalam kenyataannya, dia memang sudah tak berkaki lagi. Justru karena ia sudah tak berkaki, maka dia tak ingin terlihat orang. Bila ada orang masih tega untuk mengatakan bahwa hal semacam ini merupakan sindiran, juga merupakan salah satu dari titik kelemahan manusia, maka hati orang ini pasti lebih keras dari baja. Selimut yang tebal sekali menutupi badan tiap uu, seperti selapis awan mendung yang tebal menutupi cahaya matahari. Di atas wajah tiap uu sudah tidak nampak setitik cahaya pun, seperti lentera dalam kamar yang kehabisan minyak. Cubong selalu berjaga di sisinya, tanpa bergerak, tanpa berbicara, tak setetes air pun yang diteguk, juga tiada setitik air matah pun yang bercucuran. Suasana dalam ruangan itu lembab dan dingin. 13 orang sisa anak buahnya masih tetap berjaga di sisi tiap uu seperti cubong saja. Perasaan mereka pun diliputi kesedihan dan putus asa, namun mereka masih tetap hidup. Hingga kini, Akeng yang keluar rumah mencari berita sambil membelikan rangsum bagi mereka, mengapa belum juga kembali? Ketika Akeng pulang, Sumacau kun turut datang pula. Setiap orang dapat melihat Akeng pulang dengan membawa seseorang, seorang asing yang tinggi besar, rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping dan membawa luka di badan, namun sama sekali tidak membawa senjata. Tapi, biar bagaimanapun juga, di dalam keadaan seperti ini tidak seharusnya Akeng pulang dengan membawa seorang asing seperti ini. Karena si manusia asing ini meski nampak seperti binatang buas yang sudah terjepit oleh kejaran pemburu, bagaimanapun juga masih tetap merupakan binatang buas, ia masih berbahaya dan mampu melukai orang. Walaupun orang ini tidak membawa senjata, namun membawa hawa yang lebih tajam daripada sembilu. Tangan setiap orang segera menggenggam golok besar yang telah mereka tekatkan untuk tak berpisah dari sisi tubuhnya hingga mati. Setiap golok sudah bersiap sedia diloloskan dari sarungnya. Hanya Cubong seorang yang masih tetap duduk tak berkutik di sana, bahkan menurunkan perintah yang sama sekali tidak dipahami oleh bawahannya. Mendadak ia menurunkan perintah, pasang lemtera, sulut semua benda yang bisa dipergunakan sebagai alat penerangan, tiada orang yang memahami maksud Cubong, tapi Sumacau pun mengerti. Ia belum pernah berjumpa dengan Cubong. Tapi begitu dia melangkah masuk ke dalam rumah kecil yang lembab dan bobrok itu, begitu melihat Cubong yang duduk di atas pembaringan batu, ia segera tahu kalau orang itu adalah orang yang selama hidup ingin dijumpainya. Sebenarnya di dalam rumah hanya terdapat setitik cahaya lentera. Cahaya lentera hanya menandakan kegembiraan, dalam suasana duka begini, cahaya lentera sudah tiada berguna lagi. Tapi Cubong tetap memerintah. Pasang seluruh lentera yang ada, biar ku saksikan tamu agung kita ini. Semua lentera segera dipasang. Apa yang diucapkan Cubong biasanya sudah merupakan perintah yang sangat mancur. Tiga buah lentera, tujuh batang lilin dan lima batang obor sudah cukup untuk merubah suasana dalam ruangan itu menjadi terang-benerang. Dan cukup pula membuat setiap kerutan di wajah orang-orang itu terlihat jelas. Itulah kerutan dahi karena penderitaan dan amarah, kerutan yang lebih dalam daripada sayatan golok. Akhirnya Cubong bangkit pelan-pelan, membalikan tubuhnya dan saling berhadapan buka dengan sumacau kun. Mereka berdua saling berhadapan tanpa berbicara, saling berpandangan dengan mulut membungkam, seakan-akan dalam jaga tinggal suara percikan api. Seakan-akan pula di dalam dunia saat ini tinggal mereka berdua saja. Dua orang manusia yang penuh luka dan penderitaan, dua manusia yang menderita kegagalan. Kau adalah sumacau kun akhirnya Cubong menegur. Coba tengoklah. Benarkah ini aku? Aku rasa kau tidak mirip, sumacau kun yang tak terkalahkan di dunia ini tidak seharusnya bertampang seperti kau, tapi aku tahu, kau adalah sumacau kun, kau sudah pasti dia, mengapa sebab kecuali sumacau kun, di kolong langit sudah tiada orang kedua yang mirip dirimu itu. Tampangmu itu mirip sekali dengan orang yang baru saja menjumpai 888 sosok setan gentayangan, ternyata sumacau kun sangat setuju dengan ucapan tersebut. Memang tidak banyak orang yang dapat sekaligus menyaksikan 888 sokma gentayangan, tapi juga bukan hanya satu orang, kecuali kau, masih ada siapa lagi? Ditanya Cubong, apakah masih ada seorang manusia yang bernama Cubong? Agaknya memang begitu, Cubong tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar tertawa tergelak-gelak, setiap kali mendengar perkataan semacam ini, dia pasti tertawa, ada kalanya suara tertawanya itu bisa terdengar sampai jarak sejauh 10 li. Sekarang dia sedang tertawa, hanya paras mukanya tidak memperlihatkan tertawa, suara tertawanya pun tidak kedengaran oleh siapapun termasuk orang yang berada di sisinya. Sebab pada hak kekatnya dia memang tidak memperdengarkan sedikitpun suara tertawanya. Tiada suara tertawa, tiada pula suara isak tangis, bukan saja orang lain tak dapat tertawa, mau menangis pun tak dapat. Namun air mati nampak jatuh bercucuran membasai kelopak mati mereka semua. Mereka bukan cubong, juga bukan sumacau kun, oleh sebab itu mereka boleh bercucuran air mata. Cubong memandang sekejap kawanan lelaki sejati yang hingga mati pun enggan meninggalkan dirinya, sementara sepasang matanya yang besar dan merah membara seolah-olah hendak memuntahkan darah segar. Kali ini kami kalah total, serunya parau, tapi kami kalah dengan tak puas, sampai mati pun tak akan puas, aku tahu jawab sumacau kun sedih, semua persoalan kalian telah ku ketahui, tapi ketika kami datang kemari, kau tidak berada di tiang ania, waktu itu aku memang tak ada, sumacau kun menghela nafas panjang, aku tidak tahu kau bisa datang sedemikian cepat, makakah seorang diri pergi ke lok yang sebenarnya aku ingin pergi seorang diri, menjumpaimu dan menyelesaikan perselisihan di antara kita sampai tuntas, kita berdualah yang membereskan sendiri persoalan ini, benarkah kau berpikir demikian benar tiba-tiba Cubong menghela nafas panjang pula? Aku tidak salah menilaimu, aku tahu seandainya waktu itu kau berada di tiang an, paling tidak kau akan memberi sebuah kesempatan kepada kami untuk berdual secara sungguh-sungguh dan jujur.